Terima kasih Atas tanda penghargaan lencana Dharma Bakti yang diberikan kepadanya Selaku Kamabicap Kota Pontianak Ia berharap penghargaan ini menjadi penyemangat untuk berkomitmen dalam mengabdikan diri di bidang kepramukaan Tak hanya itu ia juga berharap semoga semakin banyak generasi muda terinspirasi untuk menjadi teladan dalam pengabdian kepada masyarakat Dan mengimplementasikan nilai-nilai pramuka Ia juga berpesan kepada adik-adik pramuka sebagai generasi muda untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Mencermati, memahami, mengamalkan, dan mengimplementasikan dasa Dharma Pramuka yang menjadi pedoman seorang pramuka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Terus termati, amalkan, pahami, amalkan, implementasikan dasa Dharma yang menjadi pegangan para pramuka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah kalau ini bisa dilaksanakan seoptimal mungkin Generasi muda kita, kota Pontianak, akan menjadi anjalan ke depan untuk generasi yang kita harapkan Sementara itu, Ketua Kuartir Cabanggerakan Pramuka Kota Pontianak Firdaus Zarin menunturkan Di hari pramuka ke-62 ini, pihaknya menekankan Pada pendidikan, karakter bagi pramuka Terlebih di era perkembangan zaman yang kian pesat Menjadi tantangan bagi generasi muda untuk menyikapinya Terlebih ia melihat, minat para pelajar di kota Pontianak untuk mengikuti kegiatan pramuka masih cukup tinggi Ya artinya kalau di Pontianak itu masih cukup tinggi Karena setiap gugus depan itu, ya kakak-kakak pembina-pembina di gugus-gugus depan itu Nah cuma memang harus secara kontinu Ya, memang kan kita lihat ini agak-agak ada sudara gitu lah ya Tapi harus tetap ini Dan itu harus didukung oleh misalnya dinas pendidikan Kalau kementerian agama ya Itu harus didukung Karena memang pramuka ini dipayungi undang-undang pramuka Selaku Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Pontianak, Firdaus berkeinginan Pramuka membumi di kota Katulisiwa ini Apalagi di tingkat kuarcap, kegiatan kepramukaan harus lebih semarak Termasuk berbagai perlombaan mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional bahkan internasional Endrapon TV memberitakan